Berkemungkinan untuk berdamai juga Alhamdulillah itu kan yang selama ini kita inginkankan perdamaian Bapak juga kita mencari masalah Gak akan ada, gak ditetik Tentunya bisa disini Dengan hadiah kemarin perdamaian Bang Tensu dan F.A. Itu adalah langkah yang selama ini Jadi semuanya Langkah selanjutnya itu berkait pengobatan Agus seperti apa Dan kemarin kalau tidak salah Kaliannya fokus ke pengobatan Agus Kesepakatannya gitu mungkin dari Hasil pergaman yang kemarin saya ikut kemalam Dan Alhamdulillah semua kan Adik-adik kita Baik Mbak Novi, Agus, maupun Farhad, maupun Densu Dan cukup lah mereka Mendengar apa kata senior-senior atau kakak-kakaknya Dan mereka akhirnya sepakat semua Cooling down semua dan fokus kepada pengobatan Agus Kita tidak bicara soal lain-lain Ya kan, itu dulu Jadi tolong teman-teman bantu Yuk, cooling down Jangan jadi heboh Gadu yang membuang energi Kita harus membantu program pemerintah Yang sedang membangun Ya kan, terutama kita lihat hari ini Tidak mungkin lah Tenovi atau saya Atau yang lain-lain tidak memperhatikan Teman-teman seperti Di Adik-adik Agus Hari ini di sekolah luar biasa Kalian lihat semuanya Apa yang terjadi Dan saya berasa iri dengan Profesor Reda Karena selama ini saya Tau pun enggak Makanya saya enggak pernah lirik Setelah saya tahu Bukan saya lirik Saya akan suruh datang Bahkan kami order Baju batik ciprat Ya benar-benar Teman-teman Tenovi yang daripada Heboh-heboh yang Enggak ada artinya Mendingin heboh Yuk basarin Anak-anak sekolah luar biasa Punya produk Siapa tahu Di lupa halanya sama Dan di sini luar biasa Bukan tuna netras saja Tuna ruwu Semua Dan ada Pokoknya semua disabilitas Makanya nanti Insya Allah tanggal 7 Tenovi Jangan lupa datang ke pagi Di taman ini Itu hari disabilitas sedunia Dan 2.000 orang Kita membahagiakan Teman-teman Disabilitas Untuk jalan santai Sambil makan bersama Sambil membagi-bagi Apa Sembako Jadi Itu aja Jadi Tolong Semua sudah Adem Jangan Dipanasin lagi Dan teman-teman yang Berkaitan dengan ini semua Cerdik pandai Tuhan Guru Saya minta Saya mohon Atas nama saya pribadi Dan teman-teman yang lain Dan apa arahan dari Pak Kemensos Semua cooling down Nanti minggu depan Kita akan duduk Berembuk Bersama Mencari formulasinya Apa yang paling tepat Karena Jangan sampai Kejadian ini Membuat Kesetia kawanan sosial Yang sudah ada Menjadi pudar Kita harus bangkitkan Terus kesetia kawanan sosial Sehingga Ini bisa bermanfaat Buat negeri Pemerintah Tidak mungkin Menjalankan semuanya Kalau pemerintah Menjalankan semuanya Itu ada APBN APBD Dan ada pertanggung jawabannya Biayasan lebih gerak cepat Walaupun tetap ada pertanggung jawabannya Jadi kita doakan Semuanya akan selesai Dengan damai Damai itu indah Pak Haji Ada ujangan apa sih Pak Haji Ke Dian Susama Parat Saat di Pertembang Kok bisa tenang dan kalam Seperti itu Pak Haji Saya bilang Semuanya hebat Dan saya bilang Di depan Gus Men Gus Menteri Semuanya gak ada yang salah Tapi semuanya harus Saling memaafkan Kalau dibilang ada yang salah Nanti semua salah benar Kita susah Kita bukan hakim yang adil Nah oleh sebab itu Penjurut saya baru itu Semua cair Dan saya Sudah bilang Bahwa Semua Kita anak bangsa Kita akan ke depan Kita gak tahu Dulu waktu adinda Farhad Ada Tuntut menuntut Dengan adinda Amad Dhani Saya juga yang mendamaikan Saya bilang Farhad Coba lu lihat Belajar dari Amad Dhani Amad Dhani Diam tapi pasti Dia jadi anggota Yang mulia parlement Kamu juga bisa Tapi kamu suka jahil Saya bilang nih Farhad tidak jahat Tapi jahil Nah kejahilan dia Ditanggapnya orang serius Makanya akhirnya Kemarin semua Bagus Saling memaafkan Baik Farhad Baik Densu Semua saling Minta maaf Dan itu Positif sekali Ini Indonesia Jadi kita selesaikan Secara adat Adatnya adalah Damai Berarti kesepakatan Poinnya adalah Fokus ke Pengobatan Agus Berarti ada langkah Lain gak selain Nantinya akan Derempuk kumpul di KMSS Mungkin Pengobatan Agus ini Ya nanti Nanti minggu depan kali ya Setelah Densu Kembali dari Luar negeri Jadi akan Dulu kembali Tapi mudah-mudahan Bolanya Langsung Di teman-teman semua Sebab Densu Akan mengajak Teman-temannya Untuk Pulling down Farhad Mengajak Teman-temannya Juga pulling down Semua Jadi kita harapkan Semuanya Akan sejuk Kembali Pengobatan Agus Sendiri akan Di luar negeri Atau masih di Indonesia Harusnya di dalam negeri Karena di luar negeri Bukankah kita Sedang Melanjutkan Program pemerintah Harus Memakai Produk-produk Dalam negeri Saya pikir Kalau dokter-dokter kita Cukup mampu Kita ada di RSCM Ada RSTAD Jadi jangan Menganggap Temeh Mereka Mereka dokter-dokter yang pinter Saya punya kaki Kemarin aja Dua tahun Tidak sembuh Saya ke dokter robot Di RSPAD Dokter yang operasi Kakinya Pak Prabowo Alhamdulillah Sekarang sembuh Jadi jangan Saya bawa ke luar negeri Bawa ke Jepang Bawa ke Singapura Enggak sembuh Bawa ke dokter robot Sembuh